Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwan fila rahimahkumullah Dimanapun antum sekalian berada Semoga kita semua senantiasa Dalam rahmat, dalam keberkahan Dalam lindungan Allah SWT Di segala aktivitas kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin ya rabbal alamin Ikhwan fila rahimahkumullah Setiap muslim menyadari bahwa Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran Setiap orang yang akan Mempelajari Al-Quranul Karim Dengan baik dan benar Tentu harus menggali dari sumber asalnya Yakni Al-Quran Sedangkan Untuk mempelajari Al-Quran Yang dituliskan dalam bahasa Arab Tentu membutuhkan cara atau metode Untuk memahami kajian bahasa Arab Salah satu caranya Yaitu melalui pendalaman ilmu Nahu Oleh karena itu Ada yang berpendapat Bahwa menurut kaedah hukum Islam Mempelajari ilmu Nahu Hukumnya wajib Bagi siapapun yang ingin Mendalami Al-Quran Dan kitab-kitab Yang dikarang oleh para ulama Sejarah lahirnya ilmu Nahu Memiliki beragam versi Salah satunya Seperti versi berikut ini Diceritakan bahwa Ada seorang tabi'in Yang bernama Abu Aswad Addu'ali Beliau tinggal dan menetap Di Basrah Suatu ketika Di suatu malam Beliau sedang duduk bersama putrinya Sambil memandang ke atas langit Dari sinilah semua berawal Saat itu Sang putrinya mengatakan Ma'ahsanus sama Secara spontan Abu Aswad Addu'ali Menyeletuk Nuju muha Sang putri pun heran Kenapa sang ayah Tiba-tiba menyeletuk Sang putri pun berkata Wahai ayah Aku sedang tidak bertanya Aku hanya sedang mengungkapkan Bahwa langit sangat indah Abu Aswad Addu'ali pun terkejut Lalu beliau berkata Wahai putriku Kalau begitu Yang kau ucapkan itu keliru Jika engkau ingin mengatakan Alangkah indahnya langit Maka kau harus katakan Ma'ahsanus sama Dengan harokat fathah Pada huruf nunnya Itu baru tepat Jika engkau mengatakan Ma'ahsanus sama Dengan harokat domah Pada huruf nunnya Itu artinya Kau sedang bertanya Apa yang indah dari langit Dan itu tidak tepat Untuk mengungkapkan Apa yang kau maksud Dari kejadian itu Sang putri akhirnya mengerti Bahwa Kesalahan harokat dalam bacaan Dapat merubah arti dan makna Sejak peristiwa itu Abu Aswad Addu'ali Semakin fokus mencurahkan Perhatiannya pada hal-hal seperti ini Sampai akhirnya Ia mendapatkan banyak Kesalahan-kesalahan ucapan Dari masyarakat sekitarnya Dari sini Akhirnya beliau mengadukan Masalah tersebut Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib Radiyallahu'an Yang saat itu menjabat Sebagai khalifah Setelah mendengar pengaduan Abu Aswad Addu'ali Sang khalifah memerintahkannya Untuk menuliskan beberapa kaidah Sang khalifah berkata Unhu hadhan nahwa Tulislah contoh ini Dari situlah kemudian Nama ilmu nahwa lahir Abu Aswad Addu'ali Wafat di Basrah Pada tahun 69 Hijriah Ia wafat terserang wabah Yang melanda saat itu Akan tetapi Apa yang telah dihasilkan Dari perjuangannya Terkait ilmu nahmu Terus dilanjutkan oleh Para murid-muridnya Sehingga terus berkembang Dan menyebar Hingga hari ini Wallahu'ala Jika menurut anda Konten ini bermanfaat Jangan lupa Subscribe channelnya Share videonya Dan terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Dalam penyampaian Insyaallah Kita bertemu Di lain kesempatan Hadani Allah Wa Iyakum Ila suratihil mustaqim Walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton